Pemirsa, tim penyidik Unit Reskrim Polsekota Baru melimpahkan berkas Jamaludin tersangka kasus pembunuhan di sebuah warung di Simpang Rimbo pada 28 Agustus lalu. Pelaku saat ini telah menjadi tahanan jaksa dan akan segera menjalani persidangan. Penyidik Unit Reskrim Polsekota Baru melimpahkan berkas Jamaludin tersangka pembunuhan di Simpang Rimbo pada 28 Agustus lalu ke Kejaksaan Negeri Jambi. Kapolsekota Baru, Kompol Afri Tomar Baru saat dikonfirmasi mengatakan berkas kasus pembunuhan korban bernama Firman Syah Zepua warga RT 14 Pematang Gajah yang tewas karena mengalami luka tikam sebanyak 18 lobang keleher sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh penyidik. Afri Tom mengatakan dari hasil pemeriksaan diketahui jika motif pelaku melakukan hal tersebut ialah sakit hati dengan korban karena ketika mereka dalam keadaan mabuk, korban kerap memukul dan menghubung pelaku sehingga timbul niat pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Terkait kasus ini, selain pelaku pihak kepolisian juga mengamankan barang putih berupa sebilah pisau warna stainless dan 4 botol anggur berah di lokasi kejadian. Terhadap pelaku sendiri, akan digunakan pasal 340 dan atau 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan menjara. Di Bahasa Jaya, Cek TV, melaporkan.